Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Riz Seca Junep dan Jalan-Jalan Secah guys seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih tapi sebelumnya buat yang belum subscribe subscribe dulu klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya dukung channel ku untuk terus berkarya dan hari ini kita mau kemana Ayo ikuti aku teman-teman ini kita perjalanan ke wisata terbaru yang ada di Bantul Yogyakarta ikuti kita ya teman-teman ini kita sampai di Awandaru Village Nah untuk parkirnya mobil 5000 motor 2000 Oke teman-teman ini kalau ke Awandaru Village ini ada tiket masuknya dan itu bayar Rp10.000 dan disini juga disediakan tempat untuk cuci tangan disini juga ada sewa kuda Rp50.000 perkeliling memberi makan kuda Rp5.000 teman-teman disini kalian bisa pesennya di kasir sini ya kalau pesen makannya ini ada tulisannya tuh kasir teman-teman ini ada teh manis teh tubruk teh mint teh cengkeh teh serai macam-macam ya guys ada wedang teman-teman ini ada yang spesial yaitu memanah ini bayar Rp5.000 dua anak panah kalian bisa manah disini nah nanti kalau bisa manah itu siapa tahu kalian bisa menjadi percinta memanah cinta gitu ya guys hahaha nah guys ini tadi tiketnya Rp10.000 dan ini untuk tiketnya berlaku satu kali tempat untuk makannya disini guys disini nih tempatnya adem banget guys adem terus sejuk nih ada sepeda kering 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 ada sepeda kering kering ada sepeda sepeda ku roda dua nih guys disini tempatnya cukup luas ini ada pohon yang besar banget nih guys ini ayunan harap hubungi petugas di dalam rumah segitiga ini ada ayunannya gitu guys terus di bawah itu ada kolam kecil nah ini guys rumah segitiganya disini ya ini tempat yang bisa kalian tempati kalau kalian ke sini dan ini ada yang menarik nih guys bagus ya teman-teman disini ada dijual brown chips rasa keju dan juga green tea ini di kromo coffee kopinya ini dibuat langsung disini ini menu-menunya halo teman-teman ini aku sudah ada di Awan Daru Village dan ini mau tanya-tanya sedikit sama Mbak Vicky ya Mbak Vicky ini Awan Daru Village ini dibukanya tuh sejak kapan ya Mbak? dibukanya itu baru soft openingnya Rabu kemarin yang kemarinnya lagi kalau tanggalnya lupa ya tanggal berapa sebenarnya Awan Daru Village ini kan awalnya mau dijadikan villa jadi rumah segitiga ini nggak cuma satu tapi banyak satu dua tiga berderet disini cuman karena pandemi makanya ownernya itu membuka apa mencari cara biar pemasukannya gimana nih supaya nggak mati di villa doang yang akhirnya dibuka menjadi tempat wisata seperti itu terus kalau yang ditawarkan disini apa saja ya? oh yang ditawarkan sini ada banyak ya pertama ada restoran Awan Daru terus disini juga ada cafe lalu untuk wahananya itu ada terapi ikan, kolom renang, ayunan, panahan terus bisa bersantai juga disana ya itu sih baru itu terus juga ada naik kuda terus ngasih makan kucing, landak seperti itu kucing sama landak? eh kelinci maaf salah oh kelinci kelinci sama landak terus kayaknya ada kuda juga ya mbak ya? iya kudanya itu nanti di naikin gitu loh nanti keliling dia keliling, tadi saya juga baca 50 ribu per keliling gitu ya terus ada juga memanah gitu 5 ribu ya mbak ya 5 ribu untuk 2x shoot gitu terus sejauh ini sudah banyak yang datang kesini atau gimana antusiasme dari warga sendiri? oke alhamdulillah semenjak soft opening kemarin udah lumayan banyak yang datang kesini foto-foto biasanya terus abis itu orang-orang lokal sini biasanya datang gitu mbak semoga kedepannya banyak temen-temen yang datang kemari tentunya ya mbak ya harapannya ya semoga nanti sukses ya mbak disini temen-temen jangan lupa datang kemari ya guys ini tutorial mana? gimana mas? kaki buka sebahu kaki buka sebahu terus mengadupnya miring ya miring kayak gini ya oh mengadupnya miring terus kayak gini ditarik ke belakang gini sampai ke belakang titik sampai gini ya terus kita arahkan eh bener gak sih mas kayak gini ini disini sorry oh salah guys eh bener mas disini yang disini oh yang disini disitu ya yaudah terus disini tuh setari gitu ya setari kan guys nariknya pakai ini dijepit kayak gini gini enggak dari luar dari luar luar gini nah ini tiga jari yang narik gitu oh kayak gini yes kayak gini nih guys jadi nanti tinggal melepas doang jadi tarik sampai pole tarik sampai pole terus 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 lepas boleh nih masih pegele mas coba langsung aja ya oke ini udah masuk mal guys 2 3 makmul wah kalau enggak nariknya enggak lurus anak panah nanti bisa bengkok kanan kiri atau ke atas gitu jadi kalau naiknya lurus dan cuma dilepasnya cuma bukan didorong lepasnya cuma dilepas jarinya oh jadi nariknya cuma dilepas aja nanti dia lurus gitu ya mas ya kalau nariknya kenceng dan cuma beka jarinya tuh buka doang nah itu nanti dilepas sendiri kayak gitu tutorialnya seperti itu ya teman-teman silahkan aja datang kesini untuk mencoba sendiri panah ini oke guys silahkan dicoba kenceng dan juga pekerja sampai keluar oke oke jadi ada yang buat narik tuh dia cuma pakai tiga jari nah nanti ketika ini lurus ditarik semaksimal mungkin ketika ngelepas itu gak usah didorong tapi cuman di gini doang oh dilepas gitu ya jadi lurus coba mas waduh wah ini gimana nih emasnya udah bisa guys kalau agak miring nanti kena guys kalau kesini ini tuh enaknya tuh buat makan siang gitu karena tempatnya itu kan teduh terus adem terus juga kalian disini juga bisa memanah tentunya dan disini juga ada ayunannya yang tadi silahkan datang kemari nanti kita akan lihat seperti apa makanannya disini ya nah teman-teman ini yang kita beli disini bisa untuk olah-olah bisa kalian dapatkan di awan daru village ini ya silahkan dicicipin ini guys ini yang merah ini adalah wedang uuh dan yang sebelahnya ini adalah teh nah teman-teman ini yang kita pesan disini nasi ayam bakar pakai tempe ada sambalnya juga terus ada juga pilihan ayamnya tuh yang seperti ini pakai santan gitu guys oke teman-teman ini kita akan mencicipin makanan yang ada disini ya ini ayam bakar bismillahirrahmanirrahim ini ayamnya benar-benar empuk terus tubuhnya ngeresep gitu guys ayamnya ini manis terus kecapnya juga enggak berlebihan gitu guys jadinya di bumbuinnya itu sederhana tapi enak terus untuk sambalnya sendiri dia rasanya setiap ya kita cicip kayak ada manis-manisnya gitu guys jadi pedas tapi pedas manis kayak gitu mungkin dia tomatnya ini digoreng dulu terus cabenya juga digoreng baru diulek kayak gitu enak silahkan dicoba oke guys ini Mami akan mereview yang ayamnya santan tadi coba ma gimana ma ayamnya empuk kuahnya sangat gurih luar biasa enak nasinya juga nasi gurih enak lezat makan ini namanya ayam upor nasi gurih tapi tempatnya harus di bawah pohon yang rindang enak sekali enggak ini guys jadi harus di bawah pohon yang rindang ini ya Mami ya betul sekali selamat makan teman-teman jangan lupa ajak teman dan keluarganya ke Awandaru Village di Bantul Yogyakarta ini ya jangan lupa beribadah dan juga bersyukur nah guys sekian jalan-jalan setiap pada episode kali ini jangan lupa like, comment, subscribe dan share di youtube channel Resita Junep sampai jumpa lagi di jalan-jalan setiap berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih